Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Dian Erisa Yufani dan Siska Karuniawati akan mempresentasikan tentang semantik 2 A. Jenis-jenis makna 1. Makna leksikal Makna leksikal adalah makna sebenarnya, sesuai dengan hasil observasi indera kita makna apa adanya dan makna yang ada di dalam kamus 2. Makna gramatikal Makna gramatikal adalah makna yang terjadi setelah proses gramatikal Perbedaan dari makna leksikal dan gramatikal adalah makna leksikal adalah makna dasar atau makna dari kata per kata Sedangkan makna gramatikal adalah makna baru yang muncul ketika kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat 3. Makna konstektual Makna konstektual adalah makna sebuah laksem atau kata yang berada di dalam suatu konteks 4. Makna referensial Makna referensial adalah sebuah kata yang memiliki referensinya atau acuannya sehingga sebuah kata dapat disebut bermakna referensial kalau ada referensinya atau acuannya 5. Makna non-referensial Makna non-referensial adalah kata yang tidak mempunyai acuan dalam dunia nyata contohnya kata dan atau dan karena kata-kata tersebut tidak mempunyai acuan dalam dunia nyata 6. Makna denotatif Makna denotatif adalah makna asli makna asal atau makna sebenarnya yang dimiliki oleh sebuah kata umpamanya kata kurus bermakna denotatif yang mana artinya keadaan tubuh seseorang yang lebih kecil dari ukuran yang normal 7. Makna konotatif Makna konotatif adalah makna yang lain yang ditambahkan pada makna denotatif tadi yang berhubungan dengan nilai rasa dari seseorang atau kelompok orang yang menggunakan kata tersebut 8. Makna konseptual Makna konseptual adalah makna yang dimiliki oleh sebuah laksem terlepas dari konteks atau asosiasi apapun 9. Makna asosiatif Makna asosiasi adalah makna kata yang berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada di luar bahasa misalnya kata melati berasosiasi dengan sesuatu yang suci atau kesucian kata merah berasosiasi berani kata buaya berasosiasi dengan jahat atau kejahatan 10. Makna kata Makna kata adalah makna yang bersifat umum kasar dan tidak jelas kata tangan dan lengan sebagai kita maknanya lasim dianggap sama 11. Makna istilah Makna istilah adalah makna yang pasti jelas tidak meragukan meskipun tanpa konteks kalimat dan perlu diingat bahwa makna istilah hanya dibakai pada bidang keilmuan atau kegiatan tertentu saja 12. Makna idiom Makna idiom adalah makna yang tidak dapat diramalkan dari makna unsur-unsurnya baik secara reksikal maupun gramatikal 13. Makna peribahasa Peribahasa memiliki makna yang masih dapat ditelusuri atau dilacak dari makna unsur-unsurnya karena adanya asosiasi antara makna asli dengan maknanya sebagai peribahasa B. Relasi makna Relasi makna adalah hubungan kemaknaan atau relasi semantik antara sebuah kata atau satuan bahasa lainnya dengan kata atau satuan bahasa lainnya lagi Hubungan atau relasi kemaknaan ini mungkin menyangkut hal kesamaan makna atau sinonim kebalikan makna atau antonim kegandaan makna atau polisemi dan ambiguitas ketercakupan makna atau hiponimi kelainan makna atau homonimi kelebihan makna atau redundansi dan lainnya C. Perubahan makna Semantik merupakan unsur yang mudah berubah dibanding unsur bahasa yang lain karena tiap orang dapat menginterpretasi sesuatu berbeda-beda terhadap rujukan yang sebenarnya makna berubah kata seperti kata-kata hubungan di luar nikah obat agama hiburan dan perkawinan D. Gaya bahasa dan majes Gaya bahasa adalah cara menggunakan bahasa dalam konteks tertentu oleh orang tertentu dan untuk tujuan tertentu Berikut adalah jenis-jenis majes 1. Majes Aregory 2. Majes Metafora 3. Majes Metonimia 4. Majes Litotes 5. Majes Hyperpula 6. Majes Pras Prototo 7. Majes Totem Pro Parti 8. Majes Eufimisme 9. Majes Ironi dan 10. Majes Sarkasme E. Pengajaran Makna Kata Majes atau Gaya Bahasa Majes sering kita gunakan setiap hari dalam kehidupan kita Biasa kita gunakan dalam berbagai hal misalnya menyindir seseorang dan sebagainya Majes adalah gaya bahasa dalam banyak tulisan yang dibagai dalam suatu karangan yang bertujuan untuk mewakili perasaan dan pikiran dari pengarang Akronim dan Singkatan Akronim merupakan penggabungan dua kata atau lebih yang bisa langsung dibaca Akronim digunakan dengan tujuan supaya dalam penulisan maupun penyebutan lebih ringkas Singkatan merupakan cara pemendekan kata yang tidak bisa langsung dibaca Singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih misalnya singkatan SMP yang kepanjangannya adalah sekolah menengah pertama Demikian pemaparan materi dari kelompok 9 tentang semantik 2 Mohon maaf bila ada kekurangan kami mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh